suka terbuka untuk pertama, suka terbuka untuk Dewi Persik nih ya gua kasih tau, gua review semua host Ambiar nih, pertama, suka terbuka untuk Dewi Persik, lu kalo ga seneng sama gue ngomong aja pertama, lu tuh sebagai host, harusnya anda lebih subjektif karena lu harusnya netral tapi lu ga bisa netral, lu selalu menjelumuskan gue hei Deniz kalo lu mau berantem sama gue lu di ring sama gue, eh gausah disini pake sosmed-sosmedan lu ketemu tatapan muka sama gue sini ya di ring berantem lu sama gue lu, itu baru bener tuh baru gentle geram kehidupannya terus diusik Deniz Karista, Dewi Persik akui trauma perseteruan antara Dewi Persik dengan Deniz Karista hingga sampai saat ini masih belum menemukan titik terang adu mulut antara Dewi Persik dengan Deniz Karista pun menyita banyak pasang mata sehingga menimbulkan banyak reaksi dari netizen kendati demikian baru-baru ini Dewi Persik mengungkapkan bahwa dirinya merasa geram lantaran ucapan Deniz Karista yang dianggap kelewatan dia tuh ganggu aku terus dengan ucapan-ucapan dia terus dia bisa ngomong cerita yang gak profesional para host ujar Dewi Persik tak hanya itu Dewi Persik juga menyoroti surat terbuka dari Deniz Karista yang menilai dirinya tidak bisa bersikap netral surat terbuka untuk Dewi Persik lo kalau gak suka sama gue ngomong aja lo tuh sebagai host harusnya anda lebih subjektif karena lo harusnya netral tapi lo gak bisa netral lo selalu menjerumuskan gue unggahan video Deniz Karista Dewi Persik juga meluapkan kekesalannya ketika dirinya disemprot orang yang lebih muda dari usianya tanpa mengindahkan sopan santun ngapain sih kita minta maaf dia gak profesional karena acara belum kelar dia sudah pergi seolah-olah pertanyaan kita menyerang kita tapi kalau semua host dinyolotin di sisi lain kita lebih tua kedua adatnya lo tamu katanya saat dihipnotis oleh Uyakuya dan disinggung perasaannya terkait keserunya dengan Deniz Karista Dewi Persik mulai menitikan air mata benji banget aku punya sisi trauma aku kesel kalau ngeliat Deniz ucapnya mantan istri Saipul Jamil itu lantas mengungkapkan alasannya begitu membenci sosok Deniz Karista Dewi Persik menyebut bahwa dirinya tidak ada niatan untuk ikut campur pada awalnya tetapi ketika melihat cintaku ya diseret oleh Deniz Karista traumanya secara tiba-tiba bangkit aku merasa benji banget sama yang membuli cinta aku bukan ikut campur tapi aku seperti masuk disitu aku tahu perasaan cinta sama seperti perasaan aku Ujar Dewi Persik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih